Halo teman-teman Assalamualaikum selamat pagi selamat beraktifitas ya Alhamdulillah Masya Allah inilah kebun kecilku yang di depan rumah persis ya teman-teman rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah Masya Allah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa Alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga Alhamdulillah Masya Allah inilah penampakan kebunku habis aku siram ini sekitar jam 7 hampir jam 7 ya belum ada jam 7 Alhamdulillah Masya Allah lihat teman-teman pisangku jeng-jeng-jeng hilang karena patah ya dan itu buahnya di bawah aku lihatin dari dekat ya ini teman-teman Masya Allah gak jadi menikmati pisang ini pisang emas ya kemarin anginnya itu sangat kencang sekali jadi ini ambruk teman-teman sebenarnya pohnya ini gak ambruk ya masih kokoh cuman buahnya aja yang ambruk dan itu seperti itu penampakannya ya mungkin belum rejeki saya ya teman-teman insya Allah nanti ya disyukuri aja pokoknya walaupun belum rejeki insya Allah nanti akan datang yang lain ya bismillah aja pokoknya ya dan ini nanti rencananya pohonnya ini mau tak tebang ya karena gak bisa dibiarin seperti ini teman-teman dan ini bawahnya juga banyak anakannya kemarin itu padahal udah aku potongi dan dia tumbuh lagi ya pisang ini cepat tumbuhnya ya teman-teman karena bonggolnya itu masih ada di dalam jadi dia cepat mengeluarkan tunas baru ya sebenarnya kalau lahannya luas cocok sekali kalau nanam pisang ya teman-teman sayangnya ini kan di depan rumah persis ya sebenarnya gak apa-apa sih cuman aku yang apa kepingin tak ganti aja ya mau mau tak ganti tanaman yang lain aja yang sebelah sini ya teman-teman nanti ini apa bonggolnya aku ambili setelah itu aku kasih media tanam baru ya teman-teman nanti lihat aja perkembangannya seperti apa ya kita tunggu aja sayang sekali ya teman-teman padahal itu sebentar lagi bisa gede ya kira-kira satu setengah bulan bisa dinikmati itu ya tapi gak apa-apa lah mungkin belum rejeki diputuskan seperti itu aja alhamdulillah masyaallah inilah kebunku yang di depan rumah persis ya walaupun semuanya gak subur tapi alhamdulillah masyaallah luar biasa aku bisa menikmati setiap harinya dia kok datang ke akhir ya kekinan jam perang kiri itu anak lanang belum sekolah padahal ini udah jam 7 kekinan dan yang disebelah situ tadi ada pot ya teman-teman udah aku pindah di atas ada murbei delima sama buah ajaib ya dulunya itu di atas tak turunin dan ini tak taruh di atas lagi naik turun naik turun ya kalau tak lihatin seperti apa penampakan kebun atas ya banyak sekali yang berkurang ya teman-teman alhamdulillah masyaallah inilah kebunku yang di atas rumah ya teman-teman masyaallah luar biasa ya jadi terang benerang jadi seperti ini penampakannya tadi udah aku bersihkan ya teman-teman alhamdulillah gulma-gulmanya udah aku ambili semua tanaman yang udah tua juga aku ambil ya alhamdulillah masyaallah ini ada beberapa serai yang aku tanam disini ya teman-teman dulu itu aku nanam serai di pinggir jalan raya teman-teman video ku yang lama sekali itu ada ya aku panen serai melimpah setiap hari aku membuat pedang serai jadi memperbanyak serai itu gak rugi aku kepingin lagi ya tapi dipot dulu itu ada di tanah dan lumayan subur ya nanti kalau udah hujan insyaallah juga kepingin nanam lagi alhamdulillah inilah kebun kecilku yang di atas rumah ya jadi terang benerang banyak sekali yang aku bongkar ya aku turunin aku bongkar kemarin kembang kulkuh itu di bawah tak bawa ke atas ya ternyata di atas itu banyak sekali yang diserang sama tikus ya teman-teman gak tau ding diserang tikus apa burung karena burung juga banyak ya disini itu daunnya pada hilang teman-teman daunnya hilang buahnya berkurang jadi kemarin itu tak pindah ke bawah lagi ya naik ke atas turun lagi naik ke atas turun lagi pokoknya kalau kita berkebun di atas itu kendalanya itu banyak sekali ya teman-teman tapi aku tetap semangat ya semangat 45 selalu ada insyaallah ya kalau kita diberikan kesehatan insyaallah akan semangat ya teman-teman bismillah aja dan ini juga ada jagung dan daunnya yang bawah udah aku potongi ya udah lumayan rapi ya teman-teman dan yang ini awalnya di bawah ya aku bawa ke atas pot-pot yang kotak ini ya teman-teman ada tiga apa delima ada buahnya itu ya delima morbei sama buah ajaib sayangnya buah ajaibnya seperti itu ya itu namanya esmerical teman-teman oh dan ini yang di pot ini masih kosong udah ada sih ini wortel ya teman-teman gak kosong maksudnya tanamannya masih kecil masih imut-imut sekali ini tadi aku nyiramnya kebanteran ya jadi pada ambruk alhamdulillah masyaallah ya semoga nanti bisa menghasilkan dulunya ini strawberry ya teman-teman penuh dengan strawberry dan akhirnya hilang semua dan tak tersisa sama sekali ya mungkin belum rezeki ya teman-teman diputuskan seperti itu aja insyaallah nanti akan tumbuh lagi ya ini wortel kuda ada yang besar ini kemarin itu ada buahnya lumayan ya disini ada ini pada hilang ini ternyata kacang ijo teman-teman yang dibawa oleh burung ya ini juga kelihatannya dimakan sama burung juga jadi aku putusin nanti yang di atas ini tanamannya yang tikus gak doyan burung gak doyan ya ditaruh disini ini aja pada hilang daunnya itu hilang yang gak tau dimakan apa ini ya ini pada hilang teman-teman ya lika-liku berkebun di atas ya teman-teman pokoknya harus sabar intinya melatih kesabaran kita ya emosi kita kesabaran kita itu insyaallah akan terkendali ya bismillah lah pokoknya dan alhamdulillah masyaallah apa cabeku ini masyaallah gede sekali ya teman-teman insyaallah nanti akan muncul lagi ya buahnya bismillah dan yang disini subur sekali ini gede sekali ini tanamannya tinggi ya masyaallah buahnya lumayan banyak ini walaupun stroberiku hilang semua tapi yang lain tumbuh dengan baik ya teman-teman diganti diganti yang lain ya pokoknya intinya kita berusaha dan nanti itu calon kebunku ya teman-teman sampai sekarang belum aku apa-apain karena belum ada hujan ya teman-teman nunggu hujan insyaallah nanti aku tanami beberapa buah ya sama calon garasi ya nanti garasinya yang ini yang itu ya itu nanti pindah di belakang jadi disini itu terang beneran biar tanamanku kena sinar matahari langsung ya insyaallah akan tumbuh dengan baik inilah kebunku yang di atas rumah ya teman-teman insyaallah semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga di rumah ya walaupun di rumah tetap bepi dan menghasilkan selamat berkebun bersambung sampai besok ya alhamdulillah masyaallah luar biasa ya teman-teman inilah kebun kecilku yang di samping rumah ya alhamdulillah masyaallah memanfaatkan lahan yang ada ya teman-teman berkebun sederhana di rumah alhamdulillah inilah kembangkulku yang sebentar lagi bisa dipanen ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati